Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah membaca buku, disitu terdapat Sabda Rasulullah. Sabda Rasulullah itu berbunyi setiap anak yang dilahirkan dari Ibunya berdasarkan fitrahnya Tergantung orang tuanya Mau dibawa kemana Agama anak tersebut Yahudi, Nasroni atau Majusi Setiap anak yang terlahir dari ibunya Jika Kedua orang tuanya itu Seorang muslim Maka dengan sendirinya anak tersebut Adalah seorang muslim Jika Anak dilahirkan dari Orang tuanya Akan ditusuk Atau Ditampar oleh setan Pas ditulang rusuknya Atau lambungnya Kecuali Mariam dan anaknya Yang saya pertanyakan Apa pengecualian Terhadap Siti Mariam dan Nabi Isa Syukur Atas penjelasannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Banyak pertanyaannya Satu pertanyaan tapi isinya banyak Yang pertama adalah Memang betul Seorang anak itu terlahir Tidak punya dosa Biarpun itu anaknya orang Yahudi Anaknya orang Nasroni Anaknya orang Hindu Budha Seorang bayi tidak punya dosa Kalau dia meninggal sebelum balik Dia tidak punya Dia akan dihukum oleh Allah Biarpun anaknya orang kafir Biarpun anaknya orang yang tidak beriman kepada Allah Namanya anak Bapaknya nanti yang akan membawanya Yang pertama adalah lahir bersih suci Anak kecil tidak punya dosa Anaknya siapa saja Biarpun anaknya orang kafir Kemudian yang kedua ini makna pendidikan Yang harus kita faham Jadi tergantung bapak ibunya itu Mau dibawa kepada anaknya Yang menjadikan anak itu Hubud dunia Cinta dunia itu Karena bapaknya selama ini Berbangga dengan dunia Tidak pernah bicara tentang akhirat Bangga dengan merek mobil Motor Segala macam Bangga-bangga dengan dunia Makanya anaknya jadi hubud dunia Yang mau menjadikan anaknya Menjadi masuk agama lain Juga karena pendidikan yang salah Dari orang tuanya Jangan tertang-terang disalahkan Sang anak Ini isarat dari baginda Nabi Peran orang tua itu penting Sehingga kalau anak begitu Tanyakan bapaknya Gitu loh jadinya Bapak itu punya tanggung jawab besar Biarpun mungkin ada yang lepas Sayyidina Nuh AS Punya anak lepas Semoga anak kita Tidak ada yang lepas semuanya Jadi anda sebagai orang tua Punya kewajiban untuk mendidik Mengarahkan sekolahnya dimana Berguru dengan siapa Tempatnya dimana Pergaulannya kayak apa Ini terus Bergaul dengan yang Benda hidup dan benda mati Benda hidup jelas Kawan-kawan Benda mati adalah HPnya kau perhatikan Internetnya kayak apa Ini semuanya orang tua Sekarang orang tuanya Mulai dari anaknya kecil Semua dirusak Dibibaskan HP Sampai matanya terakum Rumah tahun Ini kan orang tuanya Gak sayang ini Jadi Kita bisa tersemakan Bapak ibunya lah Yang menjadikan anaknya terakum Bukan menjadi Yahudi saja Kan itu kan Anak itu terlahir dalam Menormalkan Matanya sehat Badanya sehat Bapak ibunya yang bikin jadi Yahudi Bapak ibunya menjadi Nasrari Bapak ibunya bikin terakum Anak kecil Dia kasih HP Tablet kecil Terus kemana-mana Gini Lima tahun Periksa ke dokter matanya Harus tebel Saya bilang Astaghfirullah Eh ibu yang soleha Jangan diumbar Seperti itu Kasian matanya Dia punya kekuatan Apa yang akan dilihat Ini orang tua Model apa ini Mohon maaf Saya dalam hal ini Saya agak karasi Karena saya sayang Pada anak-anak anda Saya lebih sayang Pada anak anda Daripada anda Sebagian dari anda ini Anaknya saya yang lihat Ada anak Masya Allah Kemana-mana Gak lepas sama HP Kecil Belum lagi mungkin Tontonan-tontonan yang tidak baik Tapi secara fisik Itu merusak Televisi pun nonton Televisi di rumah anda Belum lagi Tontonannya mungkin gak benar Kedua secara fisik Nonton TV Kayak setengah meter Kayak mau masuk ke layar televisi Tolong Hei ibu yang soleha Perhatikan Mending nangis sesaat Setelah itu matanya sehat Orang tua kok tidak jadi Kayak orang tua Itu mudahlah Apa katanya sayang-sayang apa Hanya orang tua yang sakit Dipikirannya saja Kalau seorang anak Tiba-tiba makan bubur Tiba-tiba dikasih kotoran ayam Campur dengan buburnya Membahayakan perutnya Ya enggak Karena bikin Sakit sama itu Memberikan HP Full itu adalah sama Seperti orang tua Ngasih bubur Sama kotoran ayam Sadar enggak anda Kalau tidak diginiin Kayaknya enggak faham Anaknya kasihan Anak kecil Zaman di zaman HP Memang betul rusak Hawas Sampai ke situ Sampai ke HP Nah termasuk urusan Akidah Tarbian Saya masukkan Karena yang banyak Kalau urusan agama Insya Allah anda aman Tapi ini urusan Urusan kesehatan Juga perlu diperhatikan Oh bapak kok mengelarang Anaknya enggak bisa Kasih mainan yang lainnya Yang sehat Mainan zaman dulu Sadar Baksator Apalagi itu Masih sehat Petak umpet Segala macam Itu masih indah Sekarang begini Terus Masya Allah Kadang-kadang saya Kalau sudah di bandara Cuman mau ingatkan Siapa dia Siapa saya Ya kalau dengar Malah tersinggung Cuman saya enggak kuat Allah Anak itu berapa bulan lagi Matanya akan terakum Anda yang anda begitu Sadar mohon Saya agak kasar Begini karena sayang Kepada anda Sadar Sadar Tolong perhatikan Biar nangis Sesaat Dia bakal senang Lebih lama lagi Termasuk urusan Akidah Urusan keimanan Urusan kenal Allah Dengan Rasulullah Jangan dibiasakan Mereka dengan Dengan Pendidikan-pendidikan Yang salah Kemudian masalah Seorang anak Kalau terakhir Ada Masus syaitan Masus syaitan ada Jadi waktu anak itu Menangis Disebutkan Sebagian ulama Mengatakan Bahasanya Kecuali Nabi Isa Dan Siti Maryam Dan Siti Siti Itu karena doa Ibundanya Ibundanya Siti Maryam Namanya Saita Hanna Waktu ambil Aku punya kandungan ini Akan aku wakafkan Untukmu bebas Untuk beribadah Tatanya Ini Keluar perempuan Karena Dia akan Khusus Dari Ibundanya Ibunda Siti Maryam Sayyidah Hanna Beruat Ini Siti Maryam Siti Maryam Ya Allah Adalah ahli Ahli Iman Imam Buzali Karena Masus syaitan Jadi orang Besar Masus syaitan Yang menjadikan Bayi Yang Nangis Katanya Seperti itu Jadi Jangan terlalu berpikir Yang penting Pendidikan Setelah itu Masus syaitan Semua akan Kena masus syaitan Tapi setiap Masus syaitan Bukan berarti Kejelekan Kalau orang Alim Calon ulama Imam Shafi'i Kena masus syaitan Nabi-nabi Yang lain Kena masus syaitan Hanya Keistimaat Sayyidina Musa Sayyidina Isa Dengan ibundanya Karena doa Sayyidina Hanah Yang soleha Jadi Anda pun Kena masus syaitan Tapi Anda sadar Tapi tetap Anda Bisa ngaji Bukan berarti Masus syaitan Jadi syaitan Bukan seperti itu Wallahuaklam Bissawab